Berisau Wakil Gubernur Bali, Cokorde Oke Arta Ardana Sukawati, menghadiri upacara Mecarur Sigana Melaspas Mepedagingan Gedong Sinep, Nyepuh Mas Sepati Perlinggan Ide Betari, di Pura Dalem Puri Desa Pelihatan Ubud Gianyar. Kehadiran Wakil Gubernur yang juga akrab di Sapa, Coace tersebut mewakili Gubernur Bali Wayan Koster. Pemelaspasan Gedong Sinep dilaksanakan setelah pelinggih ini usai direnovasi karena terkena sambaran petir pada 20 Maret 2022 lalu. Rentetan upacara Mecarur Sigana Melaspas Mepedagingan Gedong Sinep, Nyepuh Mas Sepati Perlinggan Ide Betari, di Puput Dua Sulinggih, yaitu Ide Pedanda Geria Peling Baleran dan Ide Pedanda Geria Buda Gunung Sari. Upacara juga diiringi pementasan tari topeng, wayang, kekeriningan, baris, dan rejang. Dalam sambutan singkatnya, Wagup Coace yang didampingi Kalaksa BPBD Provinsi Bali Maderantin menyampaikan dirinya hadir dalam kapasitas sebagai pengayah Pura Dalem Puri bagian dari Semeton Puri Ubud dan juga mewakili Gubernur yang berhalangan hadir secara langsung menyaksikan upacara ini. Namun Coace menyampaikan Gubernur Koster menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keberadaan Pura Dalem Puri Perlihatan Ubud. Gubernur juga disebut salut dengan semangat yang ditunjukkan pengempuan Pura sehingga hanya dalam hitungan bulan, renovasi pelinggih yang tersambar petir bisa dirampungkan. Melanjutkan pesan dari Gubernur Koster, Wagup Coace berharap semangat nangun yadnya dapat terus dilanjutkan karena merupakan warisan leluhur secara turun-temurun. Konsep yadnya ini terkait erat dengan ajaran Hindu yang meyakini hidup tak lepas dari rene atau utang. Ide betar Swece, umat pun juga harus menunjukkan rasa bakti. Yadnya bukan dihitung berdasarkan kecil besarnya tapi dari keikhlasan umat dalam melaksanakannya. Konsep yadnya ini kewendenan acara pemelaspas gedong dalam Puri. Ini berbuat karyanya makin wantah melaspas dan ngerisgana ini kewendenan tanggungan gedong, sani anyar, sani wawu, kepubutan, dan sebagainya. Sebagai wujud dukungan, Pempro Bali memberikan bantuan 100 juta rupiah sebagai biaya renovasi pelinggih yang tersambar petir. Menurutnya jumlah tersebut mungkin tak menutup seluruh biaya yang dikeluarkan tapi ini menjadi bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari keluarga besar Puri Ubud, Wagup Coace menyampaikan terima kasih atas keguyuban yang ditunjukkan oleh kerama pengempon sehingga perbaikan bisa dilaksanakan dalam hitungan bulan. Walaupun sebagian besar kerama sangat tergantung dari sektor pariwisata dan lama terpuruk akibat pandemi COVID-19, rupanya hal itu tak menyurutkan semangat umat dalam menunjukkan rasa bakti. Sementara itu, penglingsir Puri Ubud, Cokorde, Gede, Putra Sukawati juga berterima kasih atas dukungan berbagai pihak termasuk Pempro Bali, Pemkap Gianyar, dan Wakil Rakyat dalam proses renovasi pelinggih gedong sinem yang tersambar petir. Perbaikan pelinggih bisa dilaksanakan cepat karena kebulatan tekad kerama pengayah, prajuru Pura Dalam Puri yang didukung semeton Puri Ubud dan Puri Plihatan. Setelah upacara melaspas, selanjutnya pada Somawagi, Tambir 1 Agustus 2022 akan dilaksanakan prosesi melasti. Sementara puncak karya pendudusan alit di Puri ini akan dilaksanakan pada Anggara Kasih Tambir dan Nyinep pada Sukropon Tambir.